Merdeka.com, sekelompok peneliti dari International School of Advanced Studies di Italia mengklaim telah menemukan galaksi muda baru yang relatif muda di alam semesta-alam semesta, live science, dan mekanik populer dilaporkan. Selasa, temuan galaksi baru adalah berkat teori relativitas Albert Einstein. Ini adalah surgawi yang sangat istimewa. Ini sangat cerah, kata Marika Guglieldi, salah satu tim dari sisa. Secara umum, benda-benda surgawi galaksi sangat gelap dan padat sehingga hampir tidak terlihat. Tetapi hal lain dari temuan mereka. Galaksi adalah kumpulan bintang dan benda langit yang disatukan oleh gravitasi. Galaksi yang sangat jauh ini adalah informasi nyata tentang masa lalu dan masa depan evolusi alam semesta kita. Namun, mempelajarinya sangat menantang, kata Guglieldi. Mereka sangat kompak dan karenanya sulit untuk diamati. Juga, karena jarak, kami menerima cahaya yang sangat lemah dari mereka. Tambahnya, tim ini menggunakan teori relativitas umum Einstein untuk mengamati galaksi yang jauh. Teori ini mengatakan bahwa benda-benda masif seperti galaksi atau, kadang-kadang, bintang-bintang individu menantang ruang di sekitar mereka. Sehingga setiap lewat cahaya akan diperbesar. Penemuan galaksi baru ini diharapkan memberikan wawasan yang sangat berharga tentang proses. Pembentukan dan evolusi struktur historis kosmos, kosmos adalah sistem di alam semesta yang teratur atau harmonis.